Intro Ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengingatkan pemirsa yang belum daftar jadi anggota Paytrend ya Jadi membiayai Paytrend daftar di www.paytrend.co.id Salah satu fasilitas saudara selain berbisnis dunia ya Juga saudara insya Allah punya fasilitas menjadi santri atau mahasiswa-mahasiswi di Paytrend Academy Salah satu yang dipelajari adalah tentang motivasi bisnis bahkan tentang mahafaat Al-Quran Apalan Al-Quran yang lagi berlangsung adalah ngapal suratul kahfi Jadi saudara bisa ngapal suratul kahfi dengan suara Yusuf Mansur Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 10. 10. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 19. 20. 20. 20. 21。 20. Insya Allah. Karena kita setiap hari. Belajaran seayat-seayat. Insya Allah pasti bisa. Dan saya menyarankan kepada semua anggota patron. Yang sudah terdaftar menjadi member patron. Atau miracle yang sudah terdaftar menjadi anggota miracle. Untuk miracle surah yang lain. Yaitu surah Muhammad. Untuk miracle surah Muhammad. Untuk patron. Kalau miracle daftarnya di www.miracle.com.id Saudara-saudara semua indirah mati Allah. Karena mengapalnya satu hari satu ayat. Maka rasanya, bacanya sama. Kayak begini. Ini kan ada teman-teman yang pada jadi. Kameramen nih. Coba. Lagi coba. Dipanjangin ya. Karena ini mau disambung. Ayat 1, 2, 3. Alhamdulillah al-lazi Alhamdulillah 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 Ala abdihi Alkitab walam Ala abdihi Alkitab walam Walam Yaja'allahu Iwaja Nah tiap hari pengulangannya Itu 10 kali, 20 kali Sampai 40 kali, bahkan 60 kali 120 kali Masa suaranya gak sama Dan belajar juga maknanya Lewat Petren Academy Di Resat Islamia Udah kayak kuliah ini Utrend sebenernya, Universitas Petren Atau U Miracle Anda adalah Miracle Anda adalah Miracle Ini pesan sponsor sedikit Jadi jangan cuman bisnisnya doang Beli pulsa, beli listrik Jangan Sekali-sekali lah Ente prospek orang Tapi dari sisi kesantrian Mau ngapal Quran gak? Mau Nggak mau isu masurgi ngapal Quran Kita tetap di Bojonggede Kita tetap di Bojonegoro Kita tetap di Papua Kita tetap di Kelimantan Kita tetap di Sulawesi Kita tetap di Hongkong Kita tetap di Taiwan Tapi bisa loh Jadi santrinya Ustaz Ustaz masuk Gimana caranya? Login deh Login deh Di Petren Academy Passportnya Passwordnya ID-nya Kartu santrinya Kartu mahasiswanya Nomor membership saudara Gitu Ustaz kenapa gak digratisin aja sih? Digratisin kagak banget Sumpetnya kagak ikut Laganya doang Digratisin lain Insya Allah Bayar lah Nuntut ilmu itu Kudu bayar Dan gak usah takut Ada Ar-Rahman Yang maha punya duit Gak usah duit apa duitnya? Pengen tau Wah Duitannya buat apa? Baik Kita terusin Pak Mirza Kita lagi bicara-bicara Tentang dream Pray And then the winner Ada seorang anak muda Ketemu sama saya di Turki Saya lagi sholat Ada-ada Masjid apa itu namanya Soleimaniya Apa-apa Tiba-tiba ada anak muda datang Ustaz Makasih Ustaz Diajarin doa Dijarin punya mimpi Alhamdulillah Ustaz Ini bisa kuliah Di Inggris Padahal pada saat dia ngomong Ada dimana? Ada di Turki Luar biasa Ustaz Nanya nanya sama dia Nanti kuliah di Inggris Sekarang ada di Turki Iya Ustaz Ane pengen Waktu itu Ane punya mimpi Bisa ngeliat Pertandingan MU Manchester City Langsung di Inggris Ini Manchester City punya Yusuf Mansur Punya saudara Yusuf Mansur Kan ini punya Sheikh Mansur Ane Yusuf ini MU Berarti Saya doa Tuh sama Allah Supaya bisa ngeliat Pertandingan MU Manchester City Sama Liga Inggris Di Inggris langsung Bukan di layar kaca Alhamdulillah Ustaz Jalannya dikasih sama Allah Apa jalannya Ustaz? Ane dipilih S2 keuangan Di Inggris Ustaz Subhanallah Ane tanya sama dia Kok sekarang Ane ada di Turki Iya Ustaz Ane udah selesai Bonusnya kemudian Ane jalan-jalan ke Turki nih Ustaz Sama ke Eropa Ustaz Jadi dia ke Turki Ke Jerman Apa kemana gitu Allahu Akbar Itulah dia Ar-Rahman Enti punya Ar-Rahman Udah Ayo Apa mimpi anda Apa Doa anda Sehingga anda bisa Menjadi the winner Pandangin istri Baik-baik Liatin istri Nah coba liat tangannya Istri bilang Ini tangannya Ada kacin-cin di jarimu Gak apa-apa Saya sadar kok Nikah sama orang susah Gak 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 Abah sekarang punya Allah yang maha rahmat Abah punya Allah yang maha kaya Insyaallah Insyaallah Abah mau berdoa Abah mau berdoa Apa doanya Abah Supaya kamu bisa punya Toko emas Saya udah belajar tuh Doa yang begitu gitu tuh Doa dari mimpi Jadi Wirda ketika Saya bawa ke UI Doanya udah bukan lagi Supaya Wirda Jadi mahasiswa UI Jadi mahasiswa UI Itu biasa Belum ar-Rahman Belum menunjukkan Bahwa dialah ar-Rahman Yang bisa ngabulin Kan kita udah belajar tuh Episode-episode kemarin Segala sesuatu Di muka bumi ini Surah Ghafir ayat 7 Adalah Rahmatan wa ilma Rahmat Allah Rahmat Allah Rahmat Allah Jadi untuk menunjukkan The super power The super power of Allah Subhanahu wa ta'ala The unlimited power Saya bilang ke Wirda Bismillah Wirda Apa aja kamu ke UI Supaya kamu jadi Rektornya UI Supaya kamu bisa bikin lagi Darul Quran Insya Allah Yang seperti UI Atau bisa lebih daripada UI Gitu Nah ini kan jadi sesuatu Kita jadi belajar doa tuh Jadi the winner Doa tuh begini bos Ya Allah Saya bisa buka Warung nasi goreng nih Itu belum the winner tuh Belum ar-Rahman tuh Ar-Rahman tuh begini Ya Allah Saya bisa buka nih Warung nasi goreng Di seratus kotak Supaya bisa Seratus seribu Atau seribu Tenaga kerja Setiap warung Sepuluh Tenaga kerja Berarti seribu Gitu ya Jadi mulai dreamnya beda Praynya juga beda Nanti Anda bakal Winning something Yang different Insya Allah Kita Belanjut nanti Di segmen dua Setelah yang cukup Silahkan Saudara ini punya Ar-Rahman Kenapa saya seneng Baca surah Yasin Coba Apakah hanya ada Inna ma'amruhu Iza ar-roda syai'an Ayyaku lalukun fayakun Cuma itu dong Gara-gara itu Mengkaji Surah Yasin ini Mengandung Asma'ul husna Ar-Rahman Sama Ar-Rahim Di awal-awal ayat Di surah Yasin Kita sudah disuguhkan dengan Tenzilal azizir rahim Diturunkan dari Allah Yang ma'amulia Dan ma'a rahim Bos Ane kasih tau Maha ente semua Kalau kita sering baca Asma'ul husna Apa yang kita suka Maka Asma'ul husna itu Kemudian nempel Di kita Ente sering baca Ya azizu 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 Apa efeknya Apa fadilahnya Ente bakal jadi Al-aziz Bakal jadi yang mulia Yang dimuliakan Bukan yang ma'amulia Enggak bakalan Tapi Biar kata kita orang kecil Tapi kita dimuliakan Biar kata anak-anak ente Itu ya Enggak jadi orang yang ranking Satu ranking dua ranking Tapi Di sekolah dimuliakan Kita walaupun hidupnya Biasa-biasa aja Tapi di keluarga dimuliakan Ya azizu Terus ya rahim Kita baca Ya rahim Ya rahim Ya rahim Ya rahim Ya rahim Ya rahim Ente akan jadi orang-orang yang rahim Amu orang lain Gak bisa ente nyakitin orang Gak bisa nyinggung orang Kalem aja bawa aneh Kalem Ini belum dipoto nih Kalem Oh Ente kalem aja bawa aneh Subhanallah Bener Ya rahim Itu ya Allah Ente sering baca Ya rahim Ya rahim Nah Saya seneng baca surah Yasin Bertaburan dengan Asmaul Husna Khususnya Asmaul Husna yang saya sangat sukai Karena Allah Ya ini Ar-Rahman Ar-Rahim Kalau kita sering baca surah Yasin Otomatikly Kita baca dong Asmaul Husna yang ada di dalam surah Yasin Betul sih ya Ini cara berfikirnya gitu Logika fadilahnya seperti itu Ya Kita lihat halaman pertama surah Yasin Halaman pertama surah Yasin Ketemu tuh di ayat 5 Ar-Rahim Kemudian Ar-Rahman nya Yang Ar-Rahman yang pertama di ayat 11 Ar-Rahman yang pertama di ayat 11 Lihat layar kaca saudara Lihat layar kaca saudara Lihat ayatnya Inna ma tunziru mani taba'ad zikra Wa khasyiar rahmana Bil ghaib Ya surah Yasin Ayat 11 Lihat layar kacanya Surah Yasin Ayat Ayat 11 Wa khasyiar rahmana Bil ghaib Anda menyebut tuh rahman Asik saudara Baca surah Yasin Asik Asik Dan itu bukan rahman yang pertama loh Ada lagi rahman yang berikutnya Tapi nanti kita pelajarin Insya Allah hari apa ya kita bakal baca surah Yasin ya Senennya akan datang deh Karena besok saya mau menghadirkan santri saya Yang namanya Rian Ini karena rahman Allah subhanahu wa ta'ala Anak ini selamat Anak ini Allahu Akbar Ketimpa pintu Pintu lemari Yang itu mikir gak bisa ketimpa pintu lemari Bukan dari Misalkan bukan dia tidur di bawah lemari Lalu pintunya copot Enggak Kalau itu mah paling benjol Ini mah dia ketiban lemari Pintu lemari dari lantai 4 Jadi ada pintu meluncur gak tau gimana ceritanya Meluncur lantai 4 Nancep di kepalanya anak ini Nancepnya itu pak Ujungnya gitu loh Jadi bila lemari itu Kan segi 4 gitu ya Gini kan Nah Si Rian ini ketancep ininya nih Jadi begitu tuh posisi jatohnya si pintu Nah ini kepala si Rian disini Percis di batoknya Diubun-ubunnya Waduh Nanti yang ngedengar aja langsung begini-begini Apalagi aneh yang ngeliat Nancep pak Bu nancep Tapi rahman ya Allah Anaknya bukan cuman hidup Tapi bisa nulis buku Aneh udah nangis aja Ujian apa lagi Ya biasa lah manusia Kalau dateng begitu kan Pasti ngomongnya Jangan ke uji yang tidak kami sanggup Udah gitu dokter Masya Allah Dokter pada bilang begini Ini anak kayaknya gak selamat Kalaupun selamat dia bakal buta Bakal bisu Bakal tuli Dan bakal lumpuh Astagfirullah Kita kan rekaman ini di rumah aneh nih Ini rumah aneh nih Alhamdulillah kan izin Allah nih Disulap jadi Apa namanya Studio Ini lantai tiga nih Jadi kita punya satu asrama Yang jadi satu sama rumah saya Lantai tiga Besok kita lihat Rian naik lantai tiga Padahal katanya lumpuh Gimana kamu lumpuh coba Itu Nancep di otaknya Di otak paling Masdar Masdar Markazi Jadi di otak yang Paling tengahnya Dan ketika dicabut ini pintu Ujungnya itu pintu Yang udah berserabut Itu ada di semua Bagian otaknya Allah Gimana caranya itu Gimana caranya juga nyabut Kayak kita punya adonan terigu gitu ya Terus serpihan Serpihan bubuk kayu Taruh disitu Ente cari itu Nah kayak gitu otak ngerian Tapi Rahman Allah bos Makanya kalau cuma urusan dunia Panggil istri gitu Mah sini Lihat tangan kamu mah Kenapa ya bah Lihat tangan Tangan saya Maaf ya Dari mulai awal Ya Allah Mas malah jual cincin kawin kamu Insya Allah Mas akan berdoa Supaya kamu bisa beli cincin lagi Beli gelang Beli anting Beli kalung Mas mau doa Supaya kita berdoa Bisa ke tanah suci Lalu berdoa disana Bisa punya anak keturunan Kemudian pulang dari sana Bisa punya anak keturunan Dua, tiga, empat, lima Mas doain Kita bisa ke Eropa Kita bisa ke Amerika Kita bisa kuliah Lagi S2 Kita bisa begini Semua itu Insya Allah Sanggup nih Ar-Rahman Mengabulkan Saudara punya anak Pangku deh Pangku Pangku deh Usap Nah Biar kata Gak ada lagi bapakmu Gak ada suaminya emak Insya Allah Ini sambil nonton RTV nih Pangku Suami ibu udah gak ada Pangku Insya Allah kita punya Allah Nak Dia Ar-Rahman Nak Kamu mau kuliah kemana Nak Emak bakal minta kepada Allah You will be You will become the winner Subhanallah Segmen berapa ya? Dua Masih ada satu segmen lagi Alhamdulillah Kita ketemu ya Setelah yang berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah pemirsa Bismillah Bismillah apa ya? Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allah punya Rahman Allah punya Rahim Ngapain kita putus asa Kita takut Kita gelisah Kita galau Kita khawatir Ngapain 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 Bangun Bangun Doa Punyalah mimpi yang besar Kenapa? Karena kita punya Ar-Rahman Pandangin wajah emak Baik-baik Pandangin wajah abah Baik-baik Samperin dia Ketika meleknya Ambu Kalau manggilnya Ambu Abah Kalau manggilnya Abah Ma Kalau manggilnya emak Maafin saya ma Saya selalu ngukur Kantong saya ma Akhirnya emak Gak pernah perangkat haji Gak pernah ngeliat Mekah, Madinah Maafin Tumel Ngomongi kayak gitu Iya ma Abis ngeliat RTV Kata ustad Pandangin wajah Allah Pandangin kekuasaan Allah Pikirin kekuasaan Allah Pikirin duitnya Allah Pikirin kantongnya Allah Disitu saya baru sadar Iya benar Saya selama ini suka mikir Dari mana Aku bisa nyenangin emak gue Dari mana Saya bisa nyenangin emak saya Dari mana Saya bisa nyenangin emak saya Saya kerjanya begini Gak pernah ngeliat Ar-Rahman Gak pernah ngeliat Ar-Rahman Gak pernah ngeliat Ar-Rahman Sekarang saya mau ngeliat Ar-Rahman Saya mau ngeliat Ar-Rahman Saya mau ngeliat Ar-Rahman Ma Doain saya ma Nanti malam saya mau bangun malam ma Saya mau bawa emak Ma bapak ke haji Umrah Insya Allah ma Insya Allah Haji gedenya insya Allah Kita daftarin ma Haji kecilnya Gue Umrah ma Insya Allah Besok ini Januari Kita pergi ma Pattern juga tuh Sama Miracle Udah buka tuh Umrahnya tuh Ya Enteng gak punya duit Cari tau deh tuh Umrah lewat pattern Bagaimana ceritanya Umrah lewat Miracle Bagaimana ceritanya Insya Allah Jadi wasilah itu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Program umrah Program umrah pattern Umrah Miracle Kalau ente jalanin Bener pattern Bukan cuma bisa Ngumroin orang Orang lah Bapak Ibu Ibu Ma istri Atau masu No Orang lain juga bisa Ente umroin Kalau pemasukan ente lewat pattern Loat Miracle Sebulan Nah kan bisa 10 orang 20 orang 50 orang Berangkati tiap bulan Bener loh Bener Bos Itu kan setiap kali orang Transaksi pulsa Listrik Kan ada Ada cuan itu Ada untungnya kan Nah itu kan untung saya Keuntungan saya Sebagai pengelola Owner dari pattern Dan teman-teman pattern Tapi Karena pattern ini Diselenggarakan Dengan sistem referensi Maka Semua yang mereferensikan Dapet kemudian Bagi hasil dari Apa yang saya dapetkan Misalkan bayar listrik Kalau lewat pattern Itu ada seribu berapa Nah seribu berapainya Itu dibagi-bagi Nah bilangan pengalihnya Kan jutaan orang Ayo Ayo Kita siapin wadahnya Siapin wadahnya Nanti doa datu Sebut nama Allah Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim Ya Zal Jalali Walikram Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahim Sesimpel itu aja Saudara Kalau gak tau yang panjang-panjang doa Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu Dah segini aja doa mah Gak apa-apa juga Sebut aja Ya Allahu Ya Rahmanu Ya Rahimu Sebelum emak mati nih Sebelum emak wafat Sebelum emak ngadep Allah Emaknya jawab di belakang Lu aja kali duluan Doanya jelek banget sih Ya Allah Sebelum emak ngadep engkau Ya Allah Izinin nih Saya bisa ngeberangkatin Emak Anji Emak Umroh Kabul Saudara Kabul 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 Jalannya banyak kok Eh jualan buku Jualan buku Jualan buku Nah Siapa yang jualan buku Ya Nanti kan dapet rabatnya tuh Di buku yusufmaster.com belinya Bener Jualan apa Madu Jualan madu Nanti jualan apa aja Jualan gesper Jualan apa Jangan cuman doa gitu loh maksudnya Supaya saudara Allah melihat ada ikhtiar Panggil anak Lima Mungkin ibu janda Anak lima Udah gak mungkin kawin juga Saya cari hitungan umur Panggil anak Tapi gak lah Gak ada yang gak mungkin Gak mungkin Perempuan zaman sekarang mah Anak lima masih cakep Masih banyak yang mau Insya Allah Apalagi nanti bisa cari Duda Ya Nanti bisa cari Duda yang anaknya tujuh Rame tuh rumah Nanti lima Anaknya Sama Duda lagi tujuh anak Berapa itu 12 12 sholat malam semuanya 14 orang sholat malam tuh Kayak apa itu rumah Allahu Akbar Saya ulangi deh Ibu janda lima anak Tenang aja Allah maka ya Jangan ngempanin cuman lima anak ibu Ngempanin anak sedunia Allah sanggup Tambah lagi lagi Tau Allah sanggup banget dah Berkumpul lagi jin dan manusia Dari yang terdahulu Pai akhir zaman nanti Di dalam satu lapangan Lalu kemudian dia meminta kepada Allah Allah kabulin Apalagi tiba kita yang ngomong Ibu ngomong sama anak-anak Nanti kita bangun malam yuk Kamu yang pertama Yang mimpin jadi imam sholat malam Doain Supaya emak dagangnya berhasil Emak doain kamu Biar pada kuliah Satu di Amerika Satu di Inggris Satu di Kanada Satu di Jepang Satu disini aja ya Di Tangerang ya Nemenin emak Kata yang bungsu Yalah si alamat Kita yang bungsu Enggak justru yang bungsu Yang nemenin emak itu Yang paling berkah Jangan salah Ngomong aja Jangan sampai ngomong sel Begitulah Ini segmen tiga ya Aduh padahal saya masih Pengen ngomong lagi Gak apa-apa deh Kita masih punya esok ya Kita akan undang ria Bagaimana kemudian Orang yang difonis oleh dokter Kalaupun nih anak selamat Bisu Buta Tuli Lumpuh Allah kari Ternyata nyusun buku Bisa naik latai tiga Tetap ngapal Quran Dan seterusnya Saya esok maksud Tolong didoain Allah maja'alna Min ahlil qiyami Wa siyami Ya Allah jadikan kami Dari golongan Orang-orang yang Ahli tahajjad Dan ahli puasa Wassalamualaikum Karahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya